Selamat menikmati Bapak di sorga, tolong Tuhan tuntun kami ketika mau mempelajari akan pelajaran-pelajaran rohani lewat kitab suci. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Baik, saat ini kita mulai dengan belajar tentang perumpamaan pohon arah yang tidak berbuah. Saya mengajak kita untuk membaca ayat-ayatnya yaitu yang terdapat dalam Injil Lukas Fatsal 13 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sudara sekalian, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang perumpamaan ini, mari kita lihat sedikit tentang latar belakang dari perumpamaan tersebut. Di dalam Lukas Fatsal 12 ayat 54-59 disebutkan bahwa Saat itu Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dalam pembicaraan Yesus dengan orang banyak itu, Yesus menegur dengan tajam sifat kebodohan dan ketidakpedulian mereka. Tanda-tanda di langit yang meramalkan iklim. Mudah mereka ketahui, Jika awan naik di sebelah barat, Itu tandanya akan datang hujan. Dan itu terjadi. Jika angin selatan bertiup, Itu tandanya akan datang panas terik. Dan itu terjadi. Jadi bagi mereka, Mereka sangat mahir dalam menganalisa Tanda-tanda di langit yang meramalkan iklim. Akan tetapi, Hal tanda-tanda saman yang begitu jelas menunjukkan kepada tugas dan misi Yesus Tidak diperhatikan. Justru pada saat itu sebuah peristiwa yang menggemparkan. Peristiwa yang besar dilaporkan kepada Yesus. Yaitu tentang beberapa tindakan Dari Pontius Pilatus, Gubernur Judea, Telah menyakitkan hati banyak orang. Terjadi huru hara di Jerusalem. Dan Pilatus berusaha memadamkan huru hara itu dengan sangat kejam. Tentara-tentara Pilatus telah menyerbu hingga pada pinggiran bait suci. Dan telah menyembeli beberapa orang musafir Galilea Dalam tindakan seperti menyembeli korban persembahan. Pada saat itu, Orang Yahudi beranggapan bahwa Jika seseorang mengalami musibah, Itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki dosa-dosa. Sehingga musibah itu merupakan satu hukuman baginya. Jadi, menurut penilaian mereka sendiri, Yaitu orang Yahudi, Yang masih hidup berarti Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka masih hidup membuktikan bahwa Mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari Yang lainnya. Oleh sebab itu, Lebih diperkenan Allah Dibanding dengan orang-orang Galilea tersebut. Jadi saat itu orang banyak ingin memastikan Apa pendapat Yesus Dengan peristiwa yang baru saja terjadi itu? Dimana para musafir Galilea itu mengalami hukuman Karena menurut orang-orang Yahudi, Terlebih para orang farisi dan ahli Torat, Mereka beranggapan bahwa musafir Galilea itu Memang mereka layak dihukum Oleh sebab dosa-dosa mereka sendiri. Sambil menoleh kepada orang banyak, Yesus Sang Juru Selamat itu berkata Di dalam Lukas Fatsal 13 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima Sang kamu orang Galilea ini lebih besar dosanya Daripada dosa semua orang Galilea yang lain Karena mereka mengalami nasib itu Tidak kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Atau sang kamu ke delapan belas orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem Tidak kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Jadi Yesus menuntun pikiran orang banyak saat itu Bahwa peristiwa yang sudah menimpah musafir Galilea itu Boleh menjadi sebuah pelajaran Lebih khusus bagi orang Yahudi Untuk membuat mereka lebih rendah hati Menyadari akan dosa-dosa mereka Dan bertobat Bukan sebaliknya Menghasut orang lain untuk membalas dengan melibatkan banyak orang Yang tidak tahu menahu dengan persoalan yang sebenarnya Peristiwa itu terjadi di pekarangan baik suci di Yerusalem Musibah yang sifatnya perorangan itu menjadi amaran dari Allah kepada suatu bangsa Yang sama-sama bersalah Yesus berkata Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Dengan mengatakan hal ini Kepada orang banyak itu Yesus hendak memberikan pelajaran Bahwa masih ada waktu bagi mereka untuk melakukan yang terbaik Dan yang dikehendaki oleh Allah Bukan berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah Sesudah Yesus mengatakan demikian Ia pun melanjutkan pengajarannya Melalui perumpamaan tentang pohon arah Yang tidak berbuah Mari kita lihat Mulai daripada ayat yang ke-6 Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Bagi anda yang sudah pernah berkesempatan ke tanah perjanjian di Israel Maka pohon arah dapat kita jumpai banyak di Israel Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya pohon arah bukanlah tanaman asli Israel Dari mana sebenarnya pohon arah itu aslinya berasal? Dari Mesir Jadi pohon arah itu berasal dari Mesir Jadi ceritanya pada saat orang-orang Israel itu kembali dari tanah perhambaan di Mesir Maka banyak dari orang-orang Israel yang kembali itu membawa bibit-bibit pohon arah tersebut Untuk kemudian ditanam di Israel Hingga saat ini kita dapat melihat ada begitu banyak pohon arah di Israel Kembali kepada perumpamaan Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Pertanyaannya ialah Siapakah seorang pemilik atau pengelola kebun anggur dalam perumpamaan ini? Untuk menjawabnya mari kita lihat apa kata Nabi Yesaya Di dalam Yesaya Fatsal 5 ayat 7 Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya Dinantinya keadilan Tetapi hanya ada kelaliman Dinantinya kebenaran Tetapi hanya ada keonaran Jadi seorang atau pengelola kebun anggur dalam perumpamaan ini adalah Tuhan sendiri Kemudian siapakah yang digambarkan oleh pohon arah dalam perumpamaan ini? Ingat latar belakang perumpamaan di awal tadi Saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini Yesus sedang berbicara kepada banyak orang Pohon arah yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini adalah Israel itu sendiri Lebih khusus generasi yang telah ditemui oleh juruselamat disamanya Yang sedang berada di dalam kebun anggur Tuhan Artinya bahwa generasi itu sedang berada dalam lingkungan perawatan dan berkat istimewa dari Tuhan sendiri Memilih lahan untuk dijadikan kebun anggur itu tidak sembarangan Harus memilih lahan yang subur Kemudian lahan itu harus disiapkan terlebih dahulu Agar anggur yang akan ditanam akan menghasilkan buah yang lebat Caranya bagaimana? Lahan itu harus digemburkan Batu-batu harus dibuang Dan lahan itu harus berada di dekat dengan air Dan terakhir harus bibit pokok anggur pilihan yang ditanam Jadi istimewa sekali karena Pohon arah itu ditanam di tengah-tengah kebun anggur Yang lahannya sangat subur itu Lebih jauh lagi mengapa istimewa? Kita bisa melihatnya bagaimana perhatian Allah bagi umatnya Israel Melalui tulisan Nabi Yesaya berikut ini Yesaya Fatsal 61 ayat 3 Untuk mengeruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu Minyak untuk pesta ganti kain kabung Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya Sekarang kita datang pada ayat yang ketujuh Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Dalam perumpamaan ini Pemilik dan pengurus kebun anggur mereka bersatu Dalam perhatian untuk pohon arah itu Dalam hal ini Allah Bapak dan Yesus Kristus Mereka bersatu dalam kasihnya Terhadap umat pilihannya Yesus telah mencari buah dari pohon arah itu Tetapi tidak menemukan apa-apa Umat pilihannya Israel saat itu telah menjadi penghalang Umat pilihannya Israel saat itu telah salah menggambarkan Allah Di tengah-tengah bangsa sekitar Mereka tidak saja sia-siakan berkat Allah Tetapi mereka telah menjadi rintangan yang berat Kehidupan keagaman mereka sudah tidak menuntun orang lain Kepada keselamatan lagi Kita datang pada ayat 8 dan 9 Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak tebanglah dia Dalam perumpamaan itu Pengurus kebun anggur tidak ragu-ragu Bahwa jika pohon arah itu tidak berbuah Harus ditebang Namun si pengurus itu juga tidak menolak Untuk mengerjakan tanaman yang tidak menunjukkan harapan itu Ia berdiri siap sedia untuk memberikan lebih banyak perawatan Ia akan membuat sekelilingnya lebih baik lagi Dan akan mencurahkan setiap perhatian Disini Yesus menyatakan kepada para pendengarnya Bahwa kesempatan masih diberikan kepada mereka Setiap cara yang dapat digunakan melalui kasih Allah akan dijalankan Agar mereka menjadi pohon kebenaran Mengeluarkan buah dan memberkati dunia Perumpamaan ini berakhir sampai disini Yesus tidak menceritakan lebih Jauh hasil pekerjaan dari si pengurus kebun anggur itu Karena kesimpulannya terletak kepada generasi Yang mendengarkan langsung cerita ini Bagi Yesus amaran telah disampaikan Selanjutnya terserah mereka Sekarang mari kita lihat apa pelajaran Perumpamaan ini bagi kita sekarang ini Hari murka itu sudah dekat Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali semakin dekat Di muka pintu Apakah hati kita masih dipenuhi dengan semangat Atau sudah mulai lengah Menjadi pohon yang tidak berbuah Di tengah-tengah kebun anggur Tuhan Berapa seringkah kabar Injil yang menyelamatkan ini Menggetarkan hatimu Ingat Pohon arah yang tidak berbuah itu Menerima hujan dan sinar matahari Serta perawatan sang pengurus Ia menarik makanan dari tanah Tetapi dahan-dahannya yang tidak berbuah itu Hanya membayangi tanah Sehingga tanaman-tanaman yang diharapkan Dapat mengeluarkan buah Yang ada di sekitarnya Tidak dapat berkembang di bawah bayangannya Begitulah Berapa banyak berkat yang Allah telah limpah ruahkan Di dalam kehidupan kita Tetapi sudakat kita juga menjadi berkat Bagi orang lain Sekarang mungkin kita merasa aman Itu karena Allah oleh kasihnya Masih memberikan kesempatan bagi kita Untuk bertobat Allah tidak pernah meninggalkan umatnya binasa Tetapi sebaliknya Karena kasih Allah melalui Yesus Kristus Ia selalu memandang kepada kita Sambil berseru dengan suara Yang pernah diserukan Berabad-abad yang lalu Tentang umatnya Israel Di dalam Hosea Fatsal 11 Ayat 8 dan 9 Firman Tuhan berkata Masakan aku membiarkan engkau Hai Efraim Menyerahkan engkau Hai Israel Masakan aku membiarkan engkau Seperti Atma Membuat engkau Seperti Seboim Hatiku berbalik Dalam diriku Belas kasihanku Bangkit serentak Aku tidak akan melaksanakan Murkaku Yang bernyala-nyala itu Tidak akan Membinasakan Efraim kembali Sebab aku ini Allah Dan bukan manusia Yang kudus di tengah-tengahmu Dan aku tidak datang Untuk menghanguskan Hanyalah kepada hati Yang tidak mau menyambut Kepada pekerjaan ilahi Menjadi keras Sampai tidak bisa lagi Menjadi terpengaruh Oleh roh kudus Jika hal itu terjadi demikian Maka pada saat itulah Kata-kata ini akan diucapkan Oleh Tuhan sendiri Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup Di tanah ini Dengan percuma Kiranya Tuhan Menolong kita Agar kita Di saat sementara Menikmati berkat-berkat Allah Kita juga boleh Menjadi berkat Bagi orang lain Dengan menjalankan Misi Allah Bagi dunia Agar mereka juga Boleh menikmati Berkat-berkat Perjanjian Allah itu Terlebih Berkat Keselamatan Jangan Sudara sekalian Justru kita Menjadi penghalang Untuk orang lain Tunjukkanlah Dengan sejelas-jelasnya Berkat Dan jalan Keselamatan itu Yaitu Hanya Di dalam Tuhan saja Kiranya Tuhan Tuhan akan Memberkati Dan Sebelum saya Akhiri Saya undang kita Sekali lagi Untuk Berdoa Bapak di sorga Terima kasih Dengan Ferman Tuhan Pelajaran Rohani Yang boleh kami Pelajari Saat ini Biarlah ini Boleh memberkati kami Inilah doa kami Di dalam Nama Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Terima kasih Shalom Terima kasih